Kita buka masih dari perkembangan banjirop yang menerjang pesisir utara Jawa Tengah. Banjirop yang menggenangi pelabuhan Tanjung Emas Semarang berangsur-surut Rabu Siang. Para karyawan di kawasan pelabuhan pun kembali bekerja meski harus menerobos banjir. Berikut laporan reporter kami, Ali Mustak Rifin. Saya laporkan situasi terkini di area pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Ini air cukup masin dengan cukup tinggi, yaitu berkisar 60 cm. Ketinggian air ini sudah mulai surut dibandingkan tadi malam yang mencapai hingga 1 meter. Para pekerja di kawasan pelabuhan, hari ini sebagian karyawannya sudah mulai berangkat ditas atau masuk. Namun perlu perjuangan, yaitu harus menerobos aerob ini yang masih mengenang di area pelabuhan. Sementara tanggul yang jepul di pelabuhan, informasi yang saya peroleh, ini para petugas masih terus memperbaiki dengan cara menutup tanggul menggunakan karung berisikan pasir. Terima kasih Ali Mustak Rifin melaporkan dari pelabuhan Tanjung Emas Semarang.